Putusan MK itu final dari mereka, tapi undang-undang yang berubah karena putusan MK itu karena undang-undang. Di saat ini, di-review, contohnya kita yang mahasiswa itu, tapi review itu akan berlaku kalau berhasil untuk pemilihan umum 2029. Nah, jadi mari kita memahami aturan pemain sudah selesai, sudah final. Gitu loh, aturan pemainnya sudah final, jadi jangan lagi memperdebatkan aturan pemain. Gitu loh, mari fokus untuk ke depan. Jadi undang-undang yang sudah diputus, sudah dilaksanakan implementasinya oleh kapimu, ya kan? Tinggal besok mereka akan membuat keputusan tentang pengesahan cawapres, gitu kan? Nah, ini untuk kepastian. Jadi saya mantan Ketua MK, mantan Ketua DKPP, jadi saya ngerti bagaimana cara pekerjaannya penyelenggara pemilu. Zaman saya DKPP itu, 340 yang kena sanksi penyelenggara pemilu itu. Hampir 50 lebih, dan kita pecah. Gitu loh. Jadi masih banyak ini kualitas dan internalitas penyelenggaraan. Demokrasi kita ini masih, makanya demokrasi kita kan the third largest quantitatively secara kuantitas. Tapi kualitasnya, indeks demokrasi kita masih diuntungkan di nomor 4. Ini masih jauh. Makanya kita harus meningkatkan terus kualitas dan internalitas pemilu kita. Ya, kualitas dan internalitas demokrasi kita. Jadi, sekali lagi, terakhir ya. Supaya semua media membantu mengarahkan publik. Ya kan, tidak usah lagi mempersoalkan yang sudah-sudah. Yang salah, kita sudah bilang salah. Aturan main sudah sah, sudah berlanjur. Ya sudah, kita fokus ke depan. Gitu, saya rasa. Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!